silakan hidung jensei kalau sudah siap eh di mulai ya Hai yoroshuas hai oke Hai konnichiwa minasan Hai senjata konnichiwa ada Teresia Veronika baru ketemu ya oh ibu Teresia ya ada Teresia Oke ada Ilham Nanda Liza Hai Sensei apa kabar Sensei udah lama nggak ketemu sehat Alhamdulillah Eza Faris yang mana ya Eza bisa lihat kameranya nggak Eza kamu yang mana mukanya ya mana saya tadi Nanda udah tahu Bagas oke Sonia Gita yang mana ya Oh Rambani Oke boleh dong tak kamera sebentar pengelit mukanya yang baru-baru ya Bagas Nanda Liza Oke Marcel Oke Ilham Eza Eza yang mana ya perasaan pernah pernah ngajar ya kalau lupa-lupa ingat Eza Eza Fahrezi A Nanda Liza Eza oke iya yang ngolak kan saya baik Eza ngolak ya oke ya Alhamdulillah hari ini tak ada 7-7 yang ikut ya tidak apa-apa baik eh sesuai dengan jadwal eh dari jurusan ya sudah diberikan nggak hari ini sudah tahu belum hari kita matikan tentang apa dikestau nggak sama jurusan hari ini tentang apa materinya dikestau Sensei hari ini Moraimas Aegemas sama Kuremas iya betul ya jadi ini materi Minanuni Honggo bab 41 ya yang sudah kita bahas semester kemarin tapi eh hari ini kita khususkan ke pengayaan jadi lebih banyak latihan ya saya tidak akan saya hanya sedikit membahas eh ininya apa eh untuk pola kalimat Minan sudah sudah paham semua ya jadi eh lebih kepada eh real ya latihannya oke baik puluhannya cukup nggak kalau kuatnya nggak cukup nggak apa-apa nggak pakai kamera ya sasad lihat muka-mukanya dari ada yang pertama nggak apa-apa tapi kalau on terus ya Alhamdulillah gitu ya baik saya akan share dulu materi saya sampai hari ini Hai sudah kelihatan Minasan belum Sensei Oh sudah Sensei udah hai oke ya Oh boleh dibuka bukunya ya Bapak 41 ya sambil di cross-check-kan ya buat ini aja buat eh lihat-lihat dulu jadi supaya ada kalian ada bekalan buku yang dibuka gitu ya jadi enggak ke PPT aja Hai kita mulai baik eh Bap 441 dari buku menurut itu ada tiga pola kalimat yang muncul ya eh Nani Nani Oh kita ada kimas eh eh ini yang belum pakai T ya itadakimas kudasaimas ya rimas itu yang kalau tidak salah nih di Minan Minan Nuhenggau 1 bab 7 ya kemudian diperluas kembali di bab 41 Minan 2 menjadi teh itadakimas teh kudasaimas dan teh ya rimas pada intinya eh konsep pemahaman dari nomor 1 dengar ini sama ya kalau yang nomor 1 itu lebih lebih nanti akan saya fokuskan ke benda yang diberi atau diterima kemudian yang kedua ini adalah eh sesuatu yang eh diterima atau diberi berupa eh kebaikan atau jasa ya dari orang lain kita memberikan atau kita menerima boleh jadi subjeknya boleh kita belum orang lain ya kemudian yang ketiga bernyanyan nitek udasaimaseng kala itu adalah bentuk permohonan halus ya jadi bentuk T sudah dibahas dengan ee Eurusensi tadi pagi ya kalau yang masih ikut yang tadi pagi ingkut jadi sudah dibahas mengenai verba bentuk T jadi sekarang saya tidak membahas kembali langsung ke aplikasi dari pola kalimat ini hai sebentar saya zoomkan aja deh supaya lebih tunggu oke iya minasa melihat gambar ini ya terlihat ya oke di sini saya akan mengetes ya bukan mengetes sih maksudnya saya melatih eh pemakaian bentuk ageru kureru dan morau ya ini seperti judul di eh kiri bagian atas ya oke boleh Ramdhani bebas ya kalimatnya bebas jadi minasan fokus ke gambar ya fokus ke gambar jadi di sini ada ini kanji apa Ramdhani lihat kursor saya nama orang siapa ini Ramdhani lihat kursor yama 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 moto moto ya yama moto oke ini apa ayo refresh kanji ya kanji yang lalu satu nah disini lihat minasan gambar-gambarnya ini oke sekarang kita sebutkan benar-benar ini lalu satu nah disini lihat minasan gambar-gambarnya ini oke sekarang kita sebutkan benar-benar ini dulu ya sebelum melatih ke apa namanya ke kalimatnya oke masih Ramdhani ya sebutkan ini apa nih sepeda apa eh jitensia jitensia ini ini gambar apa sih Ramdhani ini gambar apa sih PSP kayaknya apa ya PSP gitu Sensei ya apa ya game konsol game aja ya game 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 ini apa ya itu skarap-cari itu skarap-cari itu skarap-cari itu skarapnya iya shaft coba cek di kamus kalian punya kamus kan shall itu berarti jepangnya apa coba mah maa maapa depannya mah ya mafu mahfura hai hai betul mafura oke ini apa ramdhani eh tokei tokei yang yombang Pasokong Oke ini Gobang Dasi Nek Sepatu Sepatu Ku Aku lagi langsung Anggoknya Kutsu Kutsu Hai Ini sarung tangan Te Te bukuro ya Ini notebook No Noto Ya oke Ini benda-benda sudah kita tahu semua ya Oke sebelum ke kalimatnya Lihat ageru Itu artinya adalah memberi Ya memberi Jadi ingat-ingat pola kalimat ya Saya tidak mencantumkan bungke di Kelas ini ya Di kuliah hari ini Karena Hanya merefresh Mengingat kembali yang sudah-sudah Ageru membeli Kureru Menerima Tapi dengan catatan Ketika kita menggunakan verba kureru itu adalah Yang menerima itu Watashi Harus watashi ya Jadi Masih ingat gak pola kalimat yang saya ajarkan dulu ya Yang N1 N2 Ini Nani O Agemas Atau kureru Kuremas Moraimas Gitu ya Nah Untuk yang N2 ini adalah Milik Watashi Jadi Watashi ini Saya ini Sebagai pihak yang menerima Barang Atau kebaikan Lalu Moraimas Moraimas itu Apa Moraimas Menerima Menerima Betul Menerima Jadi ageru memberi Moraimas menerima Oke Ramdhani Silahkan kamu buat kelimat bebas ya Tapi berfokus pada gambar ini Apapun boleh Ayo Watashi wa Satoshi wa Agemu Ageru Kasih kemana Lihat kan ada nama orangnya Maksud Oke Fokus Watashi wa Satosan ni Game wo Ageru Ya Watashi wa Satosan ni Game wo Agemas Oke Nanda Liza Pakai emas ya Nanda Tanaka Sang Wa Noto Noto Eh 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 Kemana dulu Tanaka Sang Wa Tanaka Kasih Memberi ke Suzuki Sensei Iya Jadi N1 nya Tanaka N2 nya Suzuki Jadi Tanaka Sang Tanaka Sang Wa Suzuki Suzuki Sang Suzuki Sang N Noto Noto Agemas Hai Oke Ya Marcellius Hai Sensei Suzuki Sang Watashi ni Tebukuro Kuremas Hai Sekali lagi Marcellius Hai Sensei Suzuki Sang Watashi ni Tebukuro Kuremas Ya Betul ya Deniz Menggunakan Kuremas Karena tadi Deniz Menggunakan N2 nya Adalah Watashi Suzuki Sang Minas Kita ambil Dilihat Panahnya Lihat Panahnya Jadi ketika teman Membuat kalimat Tolong Disimak Buat kalimat Yang sebelah Mana Panah Yang mana Tadi yang Deniz Katakan Suzuki Sang Wah Lihat Kata Suzuki Sang Wah Watashi Ni Tebukuro Kuremas Kuremas Atau Kuremas Tak Boleh Mau Boleh Bentuk Tak Boleh Mas Suga Tidak Apa Ya Jadi Sekali lagi Bahwa Ketika kita Menggunakan Verba Kuremas Atau Kureru Ini Yang Menerima Itu Harus Saya Oke Lanjut Teresia Silahkan Buat Kalimatnya Bebas Teresia Bisa Buat Kalimatnya Contoh Kalimat Satu Saja Tiba Sese Kenapa Tiba Sese Mau Nyimak Sese Mau Buat Kalimat Tidak Tanah 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 Yang Perempuan Yang Tokei Sese Oh Ini Tokei Mana Oh Iya Ini Bacanya Tanah Tanah Takah Takahashi Nama Boleh Bebas Nama Enggak Penting Apapun Boleh Misalnya Takahashi Oke Takahashi Sang Watashi Toke Kuremas Iya Takahashi Sang Watashi Ni Toke Kuremas Atau Kuremas Oke Hai Segi Wa Eza Eza Sang Hai Sensei Oke Itu Itu yang sepeda Satu Sama Yamahun Yamamoto Ah Yamamoto Hai Hai Satu Sang Wa Eza Liat Panahnya Hai Satu Sang Wa Yamamoto Sang Yang menerima Yang menerima siapa Satu Sang Terbalik dong Gimana coba Yamamoto Sang Satu Sang Yang menerima siapa Satu Sang Oke Sekali lagi Sensei Sekali lagi Coba Kalau pakai Agere dulu Pakai agere dulu Nanti baru pakai Moraw Coba Agere Baru Moraw Yamamoto Sang Satu Sang Kalau dipakai Moraw Jadi Dibalik Satu Sang Iya Betul Jadi Satu Sang Satu Sang Yamamoto Sang Nih Gimana Sya Moraw Iya Gitu Jadi Untuk Yang Moraw Itu Boleh Menggunakan Nih Atau Kara Jadi Ini kan Yang memberikan Yamamoto Berarti Yamamoto Sang Nih Atau Yamamoto Sang Kara Gitu Ya Boleh Hai Lagas Hai Sensei Watashiwa Kanedasani Pasokongo Agemas Oke Watashiwa Kanedasani Pasokongo Agemas Oke Jadi Gitu Ya Minasan Sudah Paham Semua Yaitu Ini Yang Diberikan Atau Diterima Berupa Barang Oke Nah Sekarang Yang Ini Sama Sebetulnya Dengan Tadi Ya Ini Ada Moraymas Atau Kuremas Ini Tetap Buatashi Ya Ini Tadi Shell Mafura Ini Ayah Ini kan Siapa Kakak Kakak Aneh Ini Komodachi Oke Sekarang Lihat Panahnya Sonia Coba Coba Sonia Dari Ayah Kusaya Membelikan Shell Otosan Watashi Ni Mafura Wo Kure Kuremashita Oke Kuremashita Boleh Rizka Yang Sepatu Rizka Teman Memberi Saya Sepatu Watashi Watashi Watomodachi Ni Kutsu Kuremasu Hai Tomodachi Watashi Ni Kutsu Kuremasu Kuremashita Oke ya Hai Ini Sama Dengan Tadi Sebetulnya Dengan Selat Yang Tadi Oke Nah Sekarang Itadakimasu Atau Kudasayimasu Minasa Masih Ingat Itadakimasu Itu Apa Kudasayimasu Itu Apa Ya Makan Menerima Iya Itadakimasu Bentuk Apa Dari Apa Halus Dari Moraimas Halus Dari Moraimas Kalau yang Kudasayimasu Kudasayimasu Kuremas Kuremas Kureru Ya Betul Nah Lihat disini Ini orang Orang Yang di atas Ini Yang Lebih tinggi Kedudukannya Ada Sensei Ada Kaco Ada Senpai Oke Jadi Minasa Buat Kalimat Menggunakan Itadakimasu Atau Kudasayimasu Ya Ini Lihat Posisinya Yang memberi Oke Kembali ke Ramdhani Ayo Ramdhani Buat lagi Oke Oke Dari Dari sini Berurutan Dari sini Jadi apa Guru Memberi saya Buku Coba Watashiwa Sensei Kara Oh Itadakimasu Boleh Gak apa-apa Itadakimasu Boleh Itadakimasu Sekali lagi Sekali lagi Watashiwa Watashiwa Sensei Ni Ho Gimana Aku lupa Jadi Watashiwa Sensei Ni Ni Hong Itadakimasu Hong Bukan ni Hong Kalau pakai ni Hong Ya Ya Watashiwa Sensei Ni Atau Sensei Kara Hong Oh Itadakimasu Ya Itadakimasu Boleh Ya Ilham Ilham Ini bot ya Memberikan saya Tas Watashiwa Kacou Kara Kabango Itadakimasu Ya Watashiwa Kacou ni Kabango Kara Juga Gak apa-apa Ya Kabango Apa tadi Itadakimasu Itadakimasu Oke Sekarang yang pakai Kureru Eza Eh maaf Maaf Ada yang baru ya Bukan Eza Diva dulu Diva Diva yang mana ya Boleh Lihat mukanya Diva Maaf Sensei Saya baru masuk Oke Oh baru masuk Belum Mas Belum On ya Sudah Dengarkan dulu ya Diva ya Ya Sonia deh Sonia bisa Insya Allah Ya Sonia pakai yang Kudasaya mas ya Oke Oke Senpai wa Watashi ni Eh Hmm Kamei 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 Satsuo Satsuo Kudasayimasu Sekali lagi Gita Senpai wa Watashi ni Satsuo Kudasayimasu Senpai wa Watashi ni Satsuo Kudasayimasu Atau Kudasayimasu Jadi sekali lagi Verba Ageru Morau Kuraru itu Harus memperhatikan Siapa yang memberi Dan siapa yang menerima Ya Kalau Ageru disini Tidak saya cantumkan ya Ageru itu Bentuk halusnya adalah Sashi Ageru Atau Sashi Agemas Sashi Agemas Kalau Morau Bentuk halusnya adalah Itadakimasu Morai Mas Itadakimasu Kuremas Kudasayimasu Gitu ya Tentukan di bab ini Tidak muncul yang Morai Mas ya Tapi gak apa-apa Saya berikan selilisan aja Baik Ini adalah Masih Berupa benda ya Yang memberi Atau Yang memberi Atau menerima itu Yang Memiliki Kedudukan Lebih tinggi Daripada Apa Kita Gitu ya Baik Nah Lihat Menasa Ini simpulannya ya Disini lihat Watashi wa Asang ni Nani nani oagemas Misalnya Ini adalah Hong oagemas Ya Lihat sini Ini ada watashi Ini ada A Watashi wa Asang ni Hong oagemas Saya memberikan Buku kepada Saudara A Lalu Watashi wa Asang ni Presentou Morai mas Ini yang watashi Ini yang rambutnya Tiga helai ya Saya Menerima Buku dari Saudara A Kemudian Yang Verba Kuremas Harus saya Yang menerima ya Asang wa Watashi ni Hong o Kuremas A Memberikan saya Buku Atau Saya Menerima Buku dari A Boleh Jadi Untuk Menerjimakan Verba Kuremas Kita boleh Menggunakan Kata Menerima Boleh Memberi Boleh Tidak Masalah Yang penting Yang menerima Itu adalah Watashi Hai Wakari Masa Kaminas Sam Hai Wakari Sensei Wakari Masa Hai Hai Nah Selanjutnya Itadakimasu Sama ya Ini hanya Berganti gambar Ini ada Bos ya Saco Ini adalah Ehagaki Coba Dan bagas Buat kalimat Hai Sensei Oke Itu kacau ya Sensei Kenapa Saco 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 Sangwa Enggak pake Sam dong Kau ada Saco Oh iya Saco Saco Watashi Ni Nah ini Pakai Itadakimasu Oh Watashi Wa Saco Saco Ni Ehagaki Ehagaki Yo Itadakimasu Oke Betulkah Iya Saco Ya Watashi Dilesapkan ya Ehagaki Oh Itadakimasu Ini watashi Di sini maksudnya Di tengah-tengah Gak apa-apa ya Ini maksudnya Kalau menggunakan Berarti watashi Di apa ya Dilesapkan ya Jadi Watashi Wa Saco Ni Ehagaki Yo Itadakimasu Gak 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 Oke ya Sama saja ya Ini hanya saja Watasinya Disembunyikan Oke Hai Berikutnya Nah sekarang kita sudah masuk ke bagian Sesuatu yang kita terima Atau Kebaik Sesuatu yang terima adalah berupa kebaikan Atau Jasa ya Seperti itu Nah disini apa kebaikannya Apa jasanya Disini lihat Nihongo semas Mengajar Bahasa Jepang Atau Sesemesimas Menjelaskan Menerangkan Notokasimas Meminjamkan Buku Ya Cara membuatnya Gimana Sama saja Hanya tinggal Diselipkan Verba Bentuk T Sebelum verba Itadakimasu Kudaseimas Atau Sashiagemas Ya Kalau yang bentuk Agerunya Oke disini lihat panah Tanda panah ya Ini sensei-nya kesini Jadi Guru Menerangkan Mengajarkan Bahasa Jepang Kepada saya Oke Ilham Bisa Ilham Yang gambar pertama Saya juga sensei Sensei ini Wattashiwana sensei ini Nihongo Oshiete Itadakimasu Hai Sekali lagi yang keras Wattashiwa sensei ini Nihongo Oshiete Itadakimasu Hai Wattashiwa sensei ini Nihongo Oshiete Itadakimasu Oke ya Hai Ada yang baru masuk Diva Sudah bisa Diva Boleh coba Diva Hai sensei Boleh Oke silahkan Ini pakai yang mana aja sensei Yang gambar kedua Pakai yang Itadakimasu ya Ini sudah saya Ini berikan Itadakimasu Gambar kedua Yang setsumei Kaconi Kaconi Setsume Shite Itadakimasu Coba Kalimat yang lengkap ya Watashiwa Kaconi Setsume Shite Itadakimasu Ya Watashiwa Kaconi Setsume Shite Itadakimasu Baik Fajar Kalimat ketiga Fajar Gambar ketiga Fajar Afri Ya Boleh Buat contohnya Oke Fajar Tidak Belum on ya Ya Nanda Nanda Liza Oke Ano Watashi wa Senpai ni Noto Kashite Itadakimasu Hai Watashi wa Senpai ni Noto Kashite Itadakimasu Ya Oke Untuk arti Sudah bisa ya Minasang ya Tadi sudah saya berikan di awal Tadi ada chat siapa ya Tunggu Tunggu Oh Fajar hanya mendengarkan saja Oh iya maaf Saya gak Gak Lihat chat Oke Hai Nah sekarang Nani nanite Kudasayimasu Tadi Coba cek kembali Tadi kudasayimasu Bentuk dari apa ya Perba dari apa ya Kuremas Ya kuremas Oke Hai Ya Denis Bisa buat kalimatnya Denis Hai sensei Itu Bucu ya sensei Kaco Karena Amarimimasen sensei Yauduh Bucu aja deh Ya Bucu gak apa-apa Apapun yang penting Jabatan tinggi Yang penting bos ya Boleh Baik sensei Bucu wa watashi ni kasa wo Kasite Kudasayimasu Iya sekali lagi Bucu wa watashi ni Kaso wo Kasite Kudasayimasu Oke Hai Nah Betul ya Bucu wa watashi ni kasa wo Kaso wo Kasite Kudasayimasu Nah Perhatikan disini ya Kalimat disini Apabila Sayanya Subject yang menerima itu Dihilangkan Jadi Perhatikan seperti ini ya Kaco ga Kaso ga Kasau Kasite Kudasayimasu Jadi ingat ya Ini sudah saya jelaskan dulu Mungkin Sekedar mengingatkan kembali ya Ketika ada Verba kudasayimasu Atau kuremas ya Di belakang disini Dan ketika kita tidak Apa namanya Tidak mencantumkan Watasinya gitu ya Yang menerima Yang membantu Atau yang memberikan Kebaikan itu Ditandai dengan Partikel ga Tapi Tapi ini hanya untuk Yang kudasayimasu ya Kalau yang Itadakimasu Maka menjadi Ni Gitu Misalnya gini Disini kan Kalimatnya adalah Kaco ga Kasau Kasite Kudasayimasu Ya Bos Yang Meminjamkan Payung Gitu ya Nah Kalau kita menggunakan Verba Itadakimasu Atau moraimasu Boleh Namun Disini Gaknya diganti Menjadi Ni Sehingga menjadi Kaconi Kasau Kasite Apa tadi Itadakimasu Gitu ya Boleh Wakarimasu Takamina Sang Misalnya Kalau ada kalimat Seperti ini Wah jam kamu Bagus ya Steki na toke Lalu Kita boleh Mengatakan Kacoga Misalnya Kacoga Apa Kate Kudasayimasu Atau Atau Kacoga Kaconi Kate Itadakimasu Wah jam kamu Bagus ya Ya Saya Menerima Dari Bos Atau Bos yang Bos yang Membelikan Ya gitu ya Boleh Saya Dibelikan Bos Atau Bos yang Membelikan Boleh Jadi Terserah ya Minasang boleh Pakai yang Kalau Menggunakan Kudasayimasu Ingat Yang Memberi Menggunakan Partikel gak Namun Kalau di belakangnya Menggunakan Moremas Atau Itadakimas Partikel yang Memberi Menggunakan Ni Ya nanti Minasang boleh Cek ya Di Rensusi Bar 41 Ada Rensusi Kalau gak Rensusi Iya Atau Di Rensusi B juga Ada Nomornya Nanti bisa Cek sendiri Ada Di Rensusi B B ada C ada Oke Sekarang Ini ada Kalimat yang Lain Kan siapa Ini Sin Sinsetsuni Simas Simas Ya Berbuat Kebaikan Atau Dengan Ramah Baik hati Nah Minasang Kalau lihat gambar ini Kira-kira Kita mau bilang Apa ya Ayo Ada yang bisa Ada yang mau coba Boleh Ini Ininya Pakai ini Kata kuncinya Pakai ini Sinsetsuni Simas Ini kan Anak laki-laki Misalnya Laki-laki Itu Atau pria Itu Berbuat Baik Kepada Nenek Coba Otoko Otoko Hito Wa Oba Sinsetsuni Shite Yarimashita Kok Yarimashita Kan ke nenek Ke nenek Berarti Boleh pakai Ya Age 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 Memberikan Kebaikan Ya Boleh Sekali lagi Coba Otoko No Otoko No Hito Oba Oba Sang Oba Sang Nih Oba Sang Nih Shinsetsuni 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 Shite Age Agemashita Ya Boleh ya Pakai Agiru Boleh ya Boleh Agiru Boleh Kalau Agiru Bentuk Halusnya Apa Mas Ingat Tadi Saya Bilang Apa Ya Anggeru Shashi Shashi Age Shashi Age Mas Ya Shashi Age Mas Boleh ya Ya Boleh Atau Kalau Kita Menggunakan Morai Mas Itadakimas Gimana Coba Bagas Bisa Coba Bagas Ya Coba Menggunakan Itadakimas Tadi Sudah Dicoba Dengan Menggunakan Age Mas Sekarang Menggunakan Itadakimas Coba Gimana Nenek Menerima Kebaikan Dari Oba Sang Wa Otoko No Hito Ni Shinsetsu Ni Itadak Itadak Shinsetsu Nishite Shinsetsu Nishite Itadakimasu Itadakimasu Atau Itadakimasu Oke Atau Kalau Ini Objeknya Maksudnya Si neneknya Yang bicara Maka Menggunakan Ini ya Minasang Tadi kan Kita Berposisi Bukan Nenek Bicara Tapi Kalau Neneknya Bicara Sendiri Maksudnya Bicara Menggunakan Ini Boleh Jadi Kita Bisa Bebas Menggunakan Kalimat Kudasaimasu Morayimasu Agemas Atau Kudasaimasu Boleh ya Bebas Nah disini Kebetulan Yang bisa Nenek Nenek bilang Den Densiade Otokono Otokono Kata Ga Shinsatsini Shite Kudasaimasu Artinya apa Ini Marcel Di dalam Kereta Seorang Anak Laki-laki Memberikan Kebaikan Ya Berbuat Baik Berbuat Kebaikan Ya Betul ya Ditadaki Mas boleh Kudasaimasu Boleh ya Ini Menggunakan Kudasaimasu Karena Lihat nih Partikalnya Kan Enggak Dan Yang Menerima Kebaikan Enggak Disebutkan Disini ya Tadi Seperti Yang Diselat Sebelumnya Ya Sama Makanya Sama Jadi Tadi Betul Menggunakan Agemas Boleh Menggunakan Moraymas Boleh Menggunakan Koremas Boleh Bebas Ya Yang penting Kita sudah Faham Posisinya Posisinya Kapan Kita Menggunakan Ageru Kapan Menggunakan Morau Dan Itadakimas Jadi Sekali lagi Bahwa Ketika Menggunakan Agemas Yang memberi Dan yang Menerima Siapapun Tidak masalah Gitu ya Nah Yang Moremas Sama ya Jadi kalau Moremas itu N1 Sebagai pihak Yang Menerima Menerima N2 Sebagai pihak Yang Memberi Jadi gini Kalau kita Lihat Kalimatnya Mas ingat Mungkin Menasang N1 N2 N2 Nani Nani O Agemas Atau T Agemas Boleh ya Jadi N1 Sebagai pihak Yang memberi N2 Sebagai pihak Yang menerima Tapi Kalau kita Menggunakan N1 N1 N2 Nani Nani O Moremas Maka N1 Sebagai pihak Yang Menerima Kalau yang Pertama kan Sebagai yang Pemberi ya Karena di belakang Menggunakan Moremas Maka N1 Sebagai yang Menerima N2 Sebagai pihak Yang memberi Sehingga Ketika Menggunakan Moremas Maka Boleh menggunakan Ni Atau Kara Gitu ya Kemudian N1 N2 Ni Nani Nani O Kuremas Atau Kudaseimas Ini verba spesial Bahwa N2 itu Harus Watashi Gitu ya Nah disini Di kalimat ini Menggunakan kalimat Kudaseimas Kita Berasumsi bahwa Nenek ini yang berbicara Gitu ya Sehingga dia Memposisikan dirinya lah Yang menerima kebaikan Dari Si anak laki-laki ini Sehingga dia Mengatakan Dan Siade Otoko no kataga Tadi ada anak laki-laki Yang berbicara Kepada saya Gitu ya Hai Wakarimasta Kaminasan Hai Oke Nah Sekarang yang Verba Yairimas Ya Yairimas ini sama dengan Agemas ya Memberi Hanya Yairimas ini Bermakna Memberi Biasanya Digunakan Kepada Binatang Atau orang Yang lebih rendah Kedudukannya Dari kita Misalnya Adik gitu ya Tapi bukan berarti Kita menyamakan Adik dengan binatang Bukan ya Tapi maksudnya Orang yang Di bawah Kita Boleh adik Laki-laki Dari perempuan Atau kita Boleh ini Memberi makan Hewan Atau Menyiram tanaman Gitu ya Seperti itu Nah kalau kalimat Kalau dengan gambar Seperti ini Kira-kira bisa Buat kalimat Seperti apa ya Teresya Sang Bisa Buat kalimat Coba Senti Bisa Coba Yang keras Teresya Sang Horanya Kecil Apa yang Inuni Inuni Esau 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 Yarimash Iya Watashi wa Inuni Esau Yarimash Atau Yarimashita Oke Boleh ya Disini Sayangnya Dilangkan Ya Gak apa-apa Tadi sudah Betul ya Ini ditambahkan Keteran waktu ya Setiap hari saya memberikan makan ke anjing. Mayasa, setiap pagi, inu ni esau yairimasu. Atau, watashi wa mayasa, inu ni esau yairimasu. Saya setiap pagi memberikan makan ke anjing. Hai, oke. Nah, minasan sekarang dengan... Tunggu, tunggu. Ini kelihatan enggak? Minasan kelihatan enggak atas, dudul atasnya? Nani nitek kudasema sengka. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Di sini ketutupan dengan ini sih, yang lain. Oke. Nah, sekarang kola terakhir dari bab ini, yaitu nani nitek kudasema sengka. Ini adalah hyogeng atau ungkapan pada saat kita ingin meminta tolong kepada lawan bicara. Nah, lihat situasinya ya. Atsinode, kan siapa nih? Ondan. Ayo, buka kamus. Buka kamus. Boleh pakai kamus. Ditar boleh. Buka kamusnya. Ayo, buka kamus. Buka kamus. Eakon. Eakon. Ondo. Ondo. Iya, kalau di kamus begitu artinya temperatur. Temperatur. Ini apa? Iya, ondo. Betul. Ini apa? Agemas. 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 Agemas ini artinya apa di situ? Agemas yang tadi beda ya? Menaikan suhu ya. Jadi, maksudnya karena panas. Ini ya. Oke. Pakai T. Kuda semasengka. Siapa yang mau coba? Ayo, silahkan coba. Siapa yang mau berani coba? Karena panas, bolehkah? Blah, 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 blah. Gitu ya. Bisakah? Ayo. Ramdhani mau coba? Marcel, bagas. Siapa lagi nih? Oh, Fadal lagi bekerja ya. TB. Iya, ada TB ya. Ayo, TB. Ini anak kayuah dulu ya. Iya, TB. Ayo. Bikin talimat sendiri maksudnya. Iya. Ini sudah saya batasi ya dengan menggunakan teh kuda semasengka. Kalimatnya ini. Jadi, karena panas. Eh, karena panas. Karena dingin, bolehkah? Blah, 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 blah. Menggunakan ini. Kuda semasengka. Kuda semasengka. Atsinade, ondo. Agetek kuda semasengka. Oke. Coba dilihat, betul enggak? Oke. Ya, ini betul ya. Ini, ini kita pakai ini, enggak apa-apa. Ini hanya menjelaskan ya. Ini kanji apa? Ada yang tahu dikanji apa? Kanji apa ini? Sebentar ya, maaf-maaf ada sesuatu. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Oke. Ya, maaf ya ada perang teluk luar. Jadi, harus ada yang berantem. Oke, maaf. Coba sekali lagi dibaca tadi siapa ya? Yang membaca tadi, lupa kan? Tebe, Sensei. Iya, Tebe. Coba Tebe, baca. Tadi kamu kelembang sudah betul ya. Tapi ini saya berikan tambahan yang lebih lengkap lagi. Coba Tebe, dibaca ini apa ya? Sensei, rae bono ondo agete kuda semasengka. Hai, Sensei. Rae bono ondo agete kuda semasengka. Artinya apa, Tebe? Sensei, boleh tidak naikkan suhu pendinginnya. Iya, gitu ya. Oke. Pendingin. Oh, sudah dingin. Ini rebe ini apa? Kalau pendingin itu kan eyakong ya. Oh, ya. Pengatur suhu ya. Ini apa? Ayo buka kamus. Oke. Ayo, yang lain dibantu boleh. Ayo, kanji. Apa tuh? Ray? Ayo. Siapa yang sudah ketemu? Kanji apa itu? Sambil beker kanji ya. Ini kamus pendingin, Sensei. Pendingin? Iya. Jadi maksudnya gimana? Kalau pendingin ruangan, ini kan dingin ya? Coba. Bentar. Oh iya, pendingin ya. Saya yang salah ya. Ini kan samuino, deh. Ya. Dinginnya dinaikkan. Jadi maksudnya supaya, oh ini ya, ini kan karena dingin, jadi maksudnya, kan kalau 25 itu kan dingin, jadi supaya dinaikkan, jadi nggak dingin gitu ya, maksudnya ya. Ya nggak? Bener nggak? Ya, saya nggak connect nih. Maaf, ini belakang jadi ada yang berantem, jadi saya agak-agak sedikit nggak fokus tuh. Kedengeran kan berisik di belakang kan? Ya, maksudnya ya, ini kan 25 derajat, jadi dinaikkan gitu ya, supaya nggak terlalu dingin gitu ya. Iya. Oke. Baik, lanjut. Ya. Nah, di sini adalah contoh kalimatnya. Ya, silakan dibaca dari Bagas. Kalimatnya di Bagas, yang kalian sama di Bagas, baca. Baca. Watashiwa Kimura Sensei ini. Eh, Haga Kiyo. Eh, Haga Kiyo Itadakimasu, tak. Iya, ini ya, menggunakan Itadakimasu karena di sini ada Sensei ya. Oke. Ya, Teresia-san, kalimatnya di Bacang. Teresia-san, kalimatnya di Bagas. Teresia-san. Watashiwa Kaconi. Watashiwa Kaconi. Apa sih? Ya, Bu. Kan Cina Sensei. Oh, ya. Kaconi Shuri no. Ini kan siapa, Minasan. Tolong dibantu, takutnya saya salah, Minasan. Tolong dibantu. Marasal, dikan di apa nih? Shiryu. Shiryu. Maaf. Shory. Shory. Shoryu. Ya, dokumen ya. Shoryu no. Ya, Teresia. Shoryu. Machigayo. Nao. Nao, stay itadakimasu. Ya, Shoryu no Machigayo. Nao, stay itadakimasu. Ya. Saya dibetulkan kesalahan dokumennya oleh bos gitu ya. Kepala seksi ya. Kepala bagian. Oke. Yang ketiga, Ilhang. Silahkan dibaca, Ilhang. Hai, Sensei. Itu Bucu ya, Sensei? Ya, Bucu. Bucu no Okusan ga Okashi wo skutte kudasai masita. Iya. Jadi, istrinya Bucu membuatkan kue untuk saya. Nah, lihat nih. Kalian Minasan yang cek ya. Ini ada kudasai mas. Lalu sih patikannya ga. Gitu ya. Oke. Diva. Kalimat berikutnya dibaca, Diva. Oh, ini tadi nge-chat ya. Saya ga bisa baca kalo lagi ngajar. Oke. Ya, TB. Yang berapa, Sensei? Yang keempat. Oh, yang keempat. Atau Watashiwa Musume ni Ehongo Yonde Yorimashita. Ya, membacakan buku-buku bergambar ya. Buku cerita bergambar. Ya, Nanda. Hai, Sensei. Kirena Hang Kachi desu ne. Daigaku. 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 Apa ini? Terus? Kanjinya belum bisa baca, Sensei. Ayo. Yang lain silahkan dibantu. Ayo. Oh, si. Nyu? Nyushi. Nyushi. Nyushi, iya. Nyushi ni Okaku. 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 Okaku shita. Okaku shita. Oh, iwaide. Oh, iwaide. Suzuki. Suzuki-san. Ba, kudasai-mashita. Ya, ok. Ok, ya. Jadi, Tuan Suzuki memberikannya sebagai hadiah atau peran kelulusan ya, di ujian masuk perguruan tinggi itu ya. Berikutnya, siapa abis nanda? Bagas? Ya, baca, Bagas. Oba, 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 obacang. Obacang. Nekoni. Nekoni. Cok, koreto, ya temo i. Ya temo i. Dame yo. Neko ga. Ki, apa? Byoki. Ya, byoki ni. Nate shimashyo. Nate shimauyo. Nate shimauyo. Iya. Nenek, bolehkah saya mirip makan coklat ke kucing? Oh, jangan. Nanti bisa sakit loh. Gitu ya. Oke. Baik, berikutnya. Tadi Fajar lagi gak bisa ya? Lagi bekerja. Ya, Sonia. Ya, Sensei. Oke. Kabuki yo. Kabuki yo, mini itta koto ga arimas ka? Eh, kono aida, kacau ni. Ushimauyo. Ushimauyo. I-sani. Ushimauyo. 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 yukata desu itu fuyuh ya dokter no dokter dokter no minasang ga pot temo sinsetsu ni shite the kudasai mashta iya oke ya ramdhani ya reng thank you wa thank you wa nani wa shimashita ka kodomo kodomo dobut sueng mabutsu en dobut sueng e surete ite yari mashta iya ni reng itu libur panjang ya misalnya eh apa ya misalnya jumat sabtu minggu gitu ya hari kecepit gitu ya gitu hai nanda hai Adios ahokono tioncida fuan sopono joshi ga o si goshi a sopono joshi ga jokyo yo 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 yoshi o paso por no joshi ga o fassi o pasino de chota o me ya tame de khudas kai man to mita o cha to mitek kuda say Iya, kayaknya kondisi laptopnya aneh deh. Ada yang aneh ya, karena yang ada yang aneh. Bisa kah Anda melihatnya sebentar, mengecek sebentar? Iya, sudah habis pas waktunya ya. Oke, ada yang bertanya kah? Dari materi hari ini? Saya mau nanya dong. Tadi yang tentang kuda saya, Mas, tadi kan contoh kalimatnya watasiwa, sesei, kara. Itu karanya itu kenapa menggunakan kara gitu, sesei? Yang itadakimas ya, di belakangnya ya? Iya. Boleh kara, boleh nih. Kenapa? Karena di belakangnya kan menggunakan moraimas ya. Jadi, sekali lagi bahwa itadakimas itu kan bentuk halusnya, Bentuk halus dari moraimas ya kan? Jadi, kalau khusus untuk itadakimas atau moraimas itu boleh menggunakan kara Yang memberi ya, gitu ya. Jadi, misalnya, Misalnya gimana ya? Ramdhani sangwa, ilham sang ni atau ilham sang kara, Hong o kashite, kudasai, Hong o kashite, itadakimas. Tak, gitu ya. Ilham dipinjamkan buku oleh Ramdan. Boleh menggunakan kara boleh, ini juga tidak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya pas ujian ada dua lubang ya, Maksudnya kalau mengisi partikel ya, Kalau kebetulan ada dua lubang yang diisi, Maka isinya adalah kara, gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya satu, ya sudah pakai ini saja, gitu ya. Boleh mau pakai ini, boleh pakai kara, boleh. Khusus yang moraimas ya, yang itadakimas. Kalau yang lain, ini semua ya, seperti itu. Paham, Ilham? Hai, sesei. Oke. Ada yang lain? Silahkan. Halo, Sensei. Yap. Itadakimas sama mora, apa? Tadi kudasai sama ya? Kudasai mas. Oh, apanya sama? Apakah ya, misalkan penggunaannya gitu. Artinya... Itadakimas itu kan menerima. Kudasai mas itu adalah verba khusus kudasai mas. Itu kan dari kuremas ya? Iya. Iya. Jadi gini, kuremas dan kudasai mas, itu artinya sama. Itu dulu kita pegang. Bedanya apa, Sensei? Bedanya adalah kudasai mas itu bentuk halus dari kuremas. Dan hanya diperuntukkan untuk saya, untuk buatashi, gitu ya. Sehingga kalimatnya seperti ini, nih lihat. Oke, kelihatan enggak? Coba kita dari awal lagi ya. Agemas. Agemas kan memberi ya. Agemas ini bentuk halusnya adalah sasi agemas. Lalu moraimas. Menerima. Bentuk halusnya adalah itadakimas. Lalu yang ketiga, kuremas. Kita kalau kuremas ini seperti yang tadi saya katakan, kita boleh mengartikan memberi boleh, menerima boleh. Kenapa seperti itu? Karena ini khusus untuk saya. Jadi ini verba spesial untuk watashi, gitu ya. Nah, kuremas ini bentuk halusnya adalah kudasai mas. Jadi misalnya gini, ini kan ada buku ya. Jadi misalnya, saya memberikan buku kepada si A, gitu ya. Watashi wa asang ni hong o agemashita. Gitu ya. Gitu. Lalu, kalau di sini, watashi wa asang ni. Nah, tadi ilham ya. Coba ilham. Ini kenapa saya boleh menggunakan kara? Gitu ya. Nah, watashi wa asang ni atau watashi wa asang asang kara kurezento moraimas. Ya, moraimashita. Saya menerima hadiah dari saudara A. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk moraimas ini kita boleh, yang memberi itu, boleh menggunakan ni atau kara. Ya, nanti kalau di soal ada dua lubang untuk disipatnya, berarti pakainya kara. Kalau satu ya sudah, ni saja gitu ya. Nah, yang ketiga kan kuremas ni. Kuremas tadi seperti saya katakan adalah di verba spesial. Yang di tengahnya ini, yang menerima ini harus saya. Sehingga asang wa watashi ni kuremas. Asang wa watashi ni presento kuremasita. A, memberikan hadiah kepada saya. Nah, kepada saya. Nah, ini harus watashi. Ingat ya. Harus watashi. Gak boleh yang lain. Kenapa? Karena di belakang ada kuremas. Gitu ya. Ini spesial. Jadi, karena ni hanya untuk saya, maka kuremas ni kita boleh mengartikan. A, memberi saya hadiah. Atau saya menerima hadiah dari A. Gak masalah gitu ya. Untuk karting gak masalah. Yang penting, yang menerima itu, yang menerima benda atau kebaikan atau jasa itu harus watashi. Gitu ya. Ini kuncinya ya. Ini slide ini kunci pemahaman kita semua ya. Seperti itu. Nah, di sini agemas. Misalnya kita asumsikan bahwa si A ini kedudukannya tinggi gitu ya. Kita asumsikan ini guru atau bos gitu ya. Jadi misalnya gini. Watashi wa. Asang ni hong o sashi agemashita. Saya memberikan A buku gitu ya. Menggunakan sashi agemashita karena kita berasumsi bahwa si A ini orang yang lebih tinggi kedudukan dari Watashi. Atau di sini yang kedua. Watashi wa asang ni hong o itadakimashita. Saya menerima buku dari saudara A. Yang ketiga. Asang wa watashi ni presento kudasayimashita. A memberikan saya hadiah. Ini masih pola belum menggunakan bentuk T ya. Nanti kalau kita menggunakan bentuk verbate tidak masalah. Misalnya meminjamkan buku. Boleh. Kasite agemashita. Kasite agemashita. Kasite sashi agemashita. Kasite moraimashita. Kasite itadakimashita. Yang ketiga. Kasite kuremashita. Atau kasite kudasayimashita. Gitu ya. Seperti itu. Hai. Wakarimashita kaminasang. Hai sisi wakarimashita. Hai sisi wakarimashita. Iya. Ada yang mau bertanya lagi kah? Hai. Sisi mongkarimashita. Iya. Oke. Kalau tidak ada. Cukup ya. Karena. Hanya satu jam. Untuk hari ini. Minasang boleh nanti. Seminggu ini kita bisa belajar ke semua dosen ya. Dengan berbagai matahari kemahiran ya. Besok jadwalnya apa ya. Saya juga enggak hafal ya. Nanti silakan. Minasang berkunjung ke dosen-dosen lain ya. Gali ilmu. Mumpung belum kuliah ya. Jadi merefresh ya. Sebelum masuk ke. Nanti semester baru ya. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi. Cukup ya. Hai minasang. Kode warima. Mata imashu. Hai tayo narah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Selesaiki. Selesaiki sama desa. Hai. Minasang. Selesaiki sama desa. Selesaiki sama. Besok ada lagi ya. Hai. Hai sensei. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Otsukaresama. Mari. Hai.